Eto'o 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 Tim berjuluk The Ascals masih mempunyai dua pertandingan sisa di grup F Kedua laga tersebut dipastikan tidak akan mudah untuk Filipina Pasalnya Filipina akan bertandang ke markas dua tim raksasa Asia Tenggara, Vietnam dan Timnas Indonesia pada Juni 2024 Meski begitu, Saint-Viet tak ciut dengan tantangan tersebut Pelatih asal Belgia bahkan sudah sesumbar bakal meraup enam poin di dua laga sisa tersebut Termasuk saat jumpa Timnas Indonesia Kami masih bisa mendapatkan tujuh poin, ujar Saint-Viet Jika kami mempunyai tujuh poin, itu artinya kami menyingkirkan Indonesia Meski terpaut jauh secara selisih gol, Saint-Viet pada mengincar tiket lolos dengan head-to-head kontra Timnas Indonesia Karena sepengetahuan saya, head-to-head akan diterapkan dibandingkan selisih gol, ujar Saint-Viet Jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka sebelumnya sudah imbang disini, itu artinya kami akan mengungguli Indonesia secara head-to-head Selama kami mempunyai harapan, selama kami masih punya peluang, kami belum mati, ujarnya Nasib Sintai Yong di Timnas Indonesia belum aman, keputusan di tangan Erick Thohir Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 di lag pertama dan 0-3 di lag kedua Dengan hasil itu, Timnas Indonesia naik 8 peringkat ke posisi 134 Meski begitu, raihan tersebut rupanya belum membuat posisi Sintai Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia aman Perlu diketahui kontrak Sintai Yong bakal berakhir pada bulan Juni mendatang Pelatih asal Korea Selatan itu perlu memenuhi satu target lagi bila ingin masa baktinya diperpanjang Target tersebut adalah membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada pertengahan April mendatang Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa nasib Sintai Yong kini berada di tangan ketua umum PSSI, Erick Thohir Yaitu nanti, kita semua ada tahapan dan janji yang harus dijalankan, kata Sumarji Saya kira jika semua tercapai dan terpenuhi pasti mungkin diperpanjang Coach Sintai Yong akhir-akhir ini cukup baik, ada pertimbangan tertentu Nanti Pak Ketum Erick Thohir yang mengambil keputusan ujarnya Berkelas, Justin Hubner beri balasan menohok ke pemain Vietnam Setelah kemenangan Timnas Indonesia memang banyak pihak yang ikut merasakan keberhasilan ini Namun, saat para pemain merasakan kebahagiaan ini Tak sedikit pemain keturunan yang terlihat masih merasa kesal dengan pemain Vietnam Seperti diketahui beberapa waktu lalu back Vietnam Doan Van Hau melayangkan komentar Tak menyenangkan buat pemain keturunan Indonesia Bahkan pemain Vietnam tersebut menyebut bahwa kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini Hanya berada di level Asia Tenggara Untuk komentarnya tersebut beberapa pemain keturunan Indonesia pun memberi balasan menohok Sebelumnya Shaina Patinama mengunggah foto di Instagram story-nya Dengan menegaskan ia bangga menjadi Indonesia Ternyata hal ini pun diikuti oleh Justin Hubner baru-baru ini Pemain berusia 20 tahun tersebut mengunggah di Instagram stories-nya Yang memperlihatkan pernyataan dari Van Hau dan menyindir balik Jangan berbicara soal nama pemain, tulis Justin Hubner Tak hanya sindiran ini, pemain yang dipinjamkan ke klub liga Jepang Chiriso Osaka tersebut juga mengatakan bahwa kemenangan melawan Vietnam terlalu mudah Gelandang Vietnam curhat hingga sempat menangis setelah kalah dari Timnas Indonesia Saat laga lag kedua di kandang sendiri Kuang Hai dua kali diminta melakukan pemanasan Akan tetapi ia tetap tidak masuk ke lapangan hingga peluit panjang dibunyikan Melansir dari Fnaxpress, Kuang Hai merespon dengan menendang tangki air Sambil duduk di bangku cadangan dengan memegang kepala dan menangis Semua orang bisa melihat bagaimana kelanjutannya sebagai pemain Saya selalu ingin bermain sepak bola dan berkontribusi pada tim Kata Kuang Hai dilansir dari Fnaxpress Saya agak sedih dan kecewa ketika tidak bisa bermain di lapangan Tidak bisa berjuang dan berkontribusi ketika tim tuang rumah tertinggal, ujarnya Ia ingin segala isu dan penafsiran atas aksinya saat laga melawan Timnas Indonesia dihentikan Cerita saya di laga Indonesia baru-baru ini menimbulkan banyak keributan Kata Kuang Hai Tapi saya sangat ingin ini berakhir karena semuanya sudah selesai Pertandingan sudah selesai, tim gagal dan pelatih trusir juga sudah berhenti Saya tidak ingin semuanya berakhir, ini sudah didorong terlalu jauh, sudah ditafsirkan Saya ingin melangkah ke depan, ujarnya Tom Hai dan Ragnar Oratmangohen jadi penyelamat Timnas Indonesia di Vietnam Jelang laga ini Timnas Indonesia sempat diterpak kabar buruk Pasalnya banyak pemain yang dipastikan absen karena masalah kesehatan Di sisi lain, Timnas Indonesia juga ketambahan amunisi baru termasuk dua pemain naturalisasi Mereka adalah Tom Hai dan Ragnar Oratmangohen Kehadiran para pemain naturalisasi ini lalu mendapatkan apresiasi dari Sin Taeyong Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa adanya pemain naturalisasi baru sangat membantu dirinya Terutama yakni dalam memilih pengganti pemain yang absen Saat ini squad kita semakin dalam Setelah selesai pertandingan pertama ada 10 pemain kita yang sakit Ada yang demam dan ada yang masuk rumah sakit Sebelumnya saya memprediksi di pertandingan kedua ini akan sulit Tetapi dengan adanya pemain naturalisasi bergabung saya bisa jadi punya opsi Kata Sin Taeyong Tom Hai dan Ragnar tampil apik pada kesempatan tersebut Tom Hai mencatatkan asis di gol pembuka Timnas Indonesia yang dicetak oleh Jay Edzes Sedangkan Ragnar menorekkan satu gol ke gawang Vietnam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!